Halo teman-teman semuanya, nah hari ini kita akan mempelajari tentang rumah adat Melayu Nah, pada video kali ini kita akan pergi ke rumah adat Melayu Riau Dan kita akan mempelajari bagaimana filosofinya Dan bagaimana bentuk rumahnya Nah, itu yang akan kita pelajari nanti Oleh karena itu, perhatikan terus video ini Dan tonton terus sampai selesai Oke, udah Udah video? Udah Guys Encik dan Puan semuanya Support terus saya punya channel ini Macam mana kita nak jadi YouTuber ni? Jangan lupa subscribe, like, share Oke, tahan Sampai jumpa lagi TIEMP Jangan lupa eh Oke teman-teman semuanya sekarang kita sudah di perjalanan menuju ke rumah adat Melayu Riau Nah nanti kita disana ngapain pak? Hai teman-teman mahasiswa Senang sekali pagi ini kita akan melakukan sebuah kegiatan kebenekaan yang ke ini ya Keberapa Cik Yot? Ke tujuh Nah kegiatan kebenekaan ke tujuh kali ini Kita belajar tentang filosofis sejarah dari rumah adat Melayu Riau Nah di video-video kemarin kan kita sudah ini ya Sudah ada pembuka di rumah adat ya Nah kita ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang Bagaimana bentuk rumah adatnya dan kemudian apa arti dari simbol-simbol bentuk-bentuk dari rumah adat itu Biar lebih cinta lagi sama Riau Gitu Cik Yot kita akan belajar itu ya sama-sama Bagaimana? 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 Oke teman-teman semuanya kita udah mau sampai nih di rumah adat Molayu Riau Nah oke Nah baik teman-teman mahasiswa Alhamdulillah nih kita udah sampai di belakang kita itu Tepatnya nih di belakang kita itu Itu rumah adat dari Riau gitu ya Oke baik teman-teman mahasiswa Pada kegiatan kebinekaan ke tujuh hari ini Kita akan melakukan kunjungan ke rumah adat Riau Nah rumah adat Riau ini dikenal dengan rumah adat Salasoh Jatuh Kembar Nah rumah adat Salasoh Jatuh Kembar ini adalah rumah adat Kasriau Yang berupa balai Salasoh Jatuh Balai atau rumah adat ini dipungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama Sebagai tempat pertemuan tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi Nah rumah adat Salasoh Jatuh Kembar itu dikenal juga dengan sebutan balai penobatan Balirung Sari, balai kerapatan dan sebagainya Dulu bangunan ini sangat ramai karena kerap digunakan oleh warga Untuk melaksanakan acara-acara adat lokal Seperti musyawara, penobatan kepala adat Untuk rapat perihal desa Dan bahkan untuk melaksanakan upacara adat Akan tetapi sekarang semua itu telah digantikan oleh masjid Nah sekarang teman-teman mahasiswa Bentuk rumah adat Salasoh Jatuh Kembar ini memiliki bentuk khusus Bangunan rumah ini memiliki keliling yang selaras Antara penyangganya dengan lantai yang lebih rendah Nah rumah adat ini juga dipercantik dengan berbagai macam ukiran Dengan bentuk tumbuhan dan hewan Nah masing-masing ukiran memiliki makna dan nama yang berbeda-beda Rumah adat Salasoh Jatuh Kembar memiliki ukiran Di bagian tangga yang disebut dengan lebah bergantung Atau ombak-ombak karena bentuknya menyerupai ombak Atau bisa dilihat juga mirip dengan lebah-lebah yang bergantungan Ada juga ukiran yang tersebut dengan ukiran melambai-lambai Yang berada di bagian atas pintu dan daun jendela Sedangkan ukiran yang diukir di bagian kisi-kisi pintu dan jendela Dinamakan semut beriring karena bentuknya terinspirasi dari cara semut berjalan yang beriringan Dan ia memiliki makna mendalam Masih ada juga ukiran yang disebut dengan ukiran piang menggantung Di bagian piang rumah adat Salasoh Jatuh Kembar Bila kita melihat rumah adat Salasoh Jatuh Kembar Di sana ada bagian tanpa memanjang atau melengkung Nah ada juga ukiran di bagian ujung atas dan juga di ujung bawah piang Ukuran di bagian atas dan dasar ini disebut dengan pucu rebung Ada pucu rebung Nah karena bentuknya yang menyerupai bambu muda yang baru muncul dari tanah Sementara itu kalau Anda mengamati bagian cucuran atap Di sana pun ada bagian khusus yang menyerupai sayap Nah bagian itu memiliki ukiran khusus yang disebut dengan sayap layangan atau sayap layang-layang Bergeser ke bagian yang langit-langit Anda bisa melihat bagian ventilasi yang berukir Ukiran ini disebut dengan melur atau bunga cina atau bunga manggis Kemudian penamaan ini merupakan pada bentuk ukiran yang bentuknya sangat mirip dengan bunga cina Ataupun bunga manggis Pembuatannya pun juga berdasarkan pada dua jenis bunga tersebut Terakhir adalah ukiran di bagian puncak yang dinamakan selembayung Selembayung atau bahasa setempat disebut dengan juga sulobuyung Rumah adat Salaso Jatukembar berukuran besar Jumlah susunannya lebih dari satu tingkat Penamaan Salaso Jatukembar diambil dari bentuk atau penampakannya secara keseluruhan Yang mana rumah adat Salaso Jatukembar ini memiliki selasar atau dalam bahasa lokal disebut selasar Bagian ini posisinya lebih rendah dibandingkan dengan ruangan tengah Sehingga tampak jatuh Sedangkan jumlah selasar itu sendiri tidak hanya satu Melainkan dua Karena Salaso yang jatuh ada dua Maka disebut dengan Salaso Jatukembar Bahan pembentuk rumah adat Salaso Jatukembar itu diambil dari alam Atap rumah dibuat dari daun rumbia Daun-daun tersebut disusun dan diikat menggunakan rotan pada tulang atap Bagian dindingnya dibuat dari kayu-kayu Nah bagian tiang juga dibuat dari kayu-kayu dengan kualitas terbaik Kayu-kayu pilihan itu antara lain kayu meranti, kayu puna, atau kayu medang Nah rumah adat Salaso Jatukembar ini di masa lalu dipungsikan sebagai balai pertemuan adat Oke, baik teman-teman mahasiswa program Modul Nusantara Itu tadi peliputan yang kita lakukan tentang rumah adat Melayu Riau Nah semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah pelajari Itu memberikan sebuah manfaat pembekayaan inmu dan pengetahuan kita Tentang begitu kayanya Indonesia dengan keaneka ragaman dan tradisi Salah satunya tadi adalah rumah adat Melayu Riau Nah semoga teman-teman bisa menginspirasi dan kemudian memahami tentang betapa hebatnya Indonesia Mari kita selalu bersatu dalam satu kebinekaan yaitu kebinekaan Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Bersatu, berbeda-beda, tapi kita tetap satu Semangat Yuh, kita sudah selesai tadi meliput di rumah adat Melayu Nah semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sekarang kami menuju ke jalan pulang Dadah Dadah